Saya tanya, kenapa Roy kamu sampe minum obat lagi? Obat tidur lagi? Karena pada saat pandemi covid, dia di rumah itu tuh gak ada kerjaan. Uplah, uplok di kamar terus kan? Ini akhirnya jalan malam bisa mental, bisa mental distancing. Stress, berat. Nah disitulah akhir tekanan gak bisa tidur lagi karena gak ada kerjaan kan? Kalau SMP dikabulkan, jadi saya katakan bahwa nanti akhir Rabu jam 9 kamu akan diperiksa. Assessment kan kesehatannya apa. Nah setelah itu nanti 2 hari kemudian, biasanya 2-3 hari itu baru muncul nanti. Apakah dikabul atau tidak. Kalau dikabulkan berarti kalau gak Kamis, Jumat, kalau dikabulkan ya Roy langsung pindah. TRSKU. Tapi kalau tidak dikabulkan ya lanjut di sini. Ada keinginan sembuh sama lepas dari tergantung obat gitu kan Bu? Saya melihat Roy tidak keterkaitan dengan obat ya. Tapi Roy itu lebih berat kepada tidak bisa tidurnya. Itu yang sebenarnya harus sembuhkan. Akarnya kan di situ ya. Tidak bisa tidur kan? Itu yang harus disembuhkan. Nah obat kalau menurut saya dia tidak terlalu sampai menyandu setiap hari. Tapi seberapa lama sih Roy sudah mulai mengkonsumsi, mencoba mengkonsumsi itu? Jadi begini ya, jangan sampai salah paham. 2017 sempat dia sakit. Tapi berhenti. Sudah sembuh. 2019 kambuh lagi. Nah sembuh lagi. Nah baru 2020 kemarin pada saat pandemi COVID itu muncul lagi. Jadi bukan berarti 2017 sampai hari ini terus-menerus? Enggak. Jadi sempat sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi. Waktu bulan-dua bulan yang lalu sempat saya ngobrol sama Roy, saya kasih nasihat gini, Roy mungkin karena kamu tidak bisa tidur dikarenakan tekanan batin, banyak pikiran. Kamu selalu segala hal dipikirin ke mana-mana. Nanti beginilah, nanti beginilah, nanti beginilah, nanti beginilah. Dibawa ke perasaan. Akhirnya itu yang buat kamu tidak bisa tidur. Pernah saya nasihati dia. Tidak semua hal itu dipikirkan sampai masuk ke dalam hati. Kalau itu kamu nanti akan jadi tekanan. Kalau tekanan, tidak bisa tidur. Sudah pernah saya kasih nasihat. Dan ini muncul lagi pada saat pandemi COVID. Saya tanya, kenapa Roy kamu sampai minum obat lagi? Obat tidur lagi. Karena pada saat pandemi COVID, dia di rumah itu tidak ada kerjaan. Hoplak, hoplak di kamar terus kan. Ini akhirnya jalan malam bisa mental. Bisa mental distancing. Stress, berat. Nah disitulah akhir tekanan, tidak bisa tidur lagi karena tidak ada kerjaan kan. Nah akhirnya tidak bisa tidur lagi. Setelah dua hari, sampai hari ketiga dia tidak bisa tidur. Barulah dia berusaha mencari obat tidur. Nah kebetulan obat tidur yang lama itu sudah pada kandaluarsa kan. Kan ada yang temukan barang bukti yang lain. Nah barang bukti yang lain itu sudah kandaluarsa. Karena itu bekas-bekas obat yang tahun-tahun sebelumnya. Nah makanya dia membeli secara online. Semua orang bisa beli kok. Tidak ada larangan. Semua orang bisa beli. Seluruh masyarakat bisa beli setelah ke nasihat saja. Klik aja beli dia sepam. Beli dia sepam. Pasti nanti muncul. Itu toko-toko online besar-besar semua itu. Menjual kok murah harganya. Dan gampang transfer dikirim. Transfer dikirim kok. Apa sulitnya? Kalau memang itu obat terlarang seharusnya, seharusnya dilarang. Ya kan? Boleh beli harus ada resep dokter. Seperti kita bagi kapotek kan. Beli dia sepam. Ada resep dokter yang tidak dilayani. Itu betul. Kenapa sekarang online dengan jual bebas segitu saja? Apa itu artinya menjebak masyarakat Indonesia? Karena ketidak tahuannya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dikirim semua orang. Hati-hati kalau beli obat. Jangan fungsinya aja. Tapi zat yang terkandung di dalam obat tersebut. Terima kasih. Terima kasih.